Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa RCTV Langka Padane Apa kabar anda hari ini Pemirsa senang sekali Senovia Aprilia dapat ngembali menyapa anda Di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon Ya hari Jumat malam ini Pemirsa Waktunya kita berbincang bersama wakil-wakil dari Kabupaten Cirebon Dan untuk malam hari ini sudah hadir Ibu kita yang sangat strong, luar biasa ini ya Dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon Ada Ibu Dia Irwani Inriyati Assalamualaikum Ibu Dia Waalaikumsalam Mbak Novi Pemirsa tentunya sehat selalu dan bahagia selalu Ibu juga sehat ya Bu Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Terima kasih sudah hadir Ibu Pastinya juga ini kita perlu update-update Sebagai seorang rakyat ya Bu Menginformasikan pada warga Kabupaten Cirebon Khususnya Pemirsa terkait dengan kinerja dari Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Oke, gimana Ibu aktivitas dari Komisi 1? Alhamdulillah kita baru saja Menyelenggarakan Sidang paripurna tentang Pengesahan Beberapa rangkaian Raperda yang kita Sahkan menjadi sebuah perda Ada 4 perda yang tadi kita sahkan Sayang memang Bupati tidak bisa hadir Karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan Jadi yang tadi mendampingi kita Itu Ibu Wakil Bupati Hari ini? Hari ini? Ada 4? Bertambah lagi jadi Budiah ya? Oke, masih ada beberapa lagi yang belum tercapai Tentu ada 2 Dalam kurun waktu 1 tahun ini Kita akan mengeluarkan atau Menisahkan beberapa perda Secara agenda Bapak Pemperda itu ada 26 Sudah terselesaikan kurang lebih 4 Raperda tadi Sehingga 22 Raperda Terkejarkah sampai Tahun Eh apa? Sampai awal Akhir tahun ini Ibu bagaimana nih? Why not? Oke Tetap optimis Optimis Terusah Luar biasa Pemirsa Ya optimis semua ini harus kita tularkan ke warga Kabupaten Cukup lainnya Kita semua Pemirsa ya Dan ini juga nih Ibu Hadiran Ibu disini Selaku dari Komisi 1 Juga sebagai informasi Untuk bisa menyampaikan kepada warga Penegasan Ibu ya Dengan kegaduhan yang terjadi Untuk melohonin Pemirsa seputar Pilu Serentak 2023 Yang jadi atau tidak sih Ibu? Nah itu dia obrol kita pemahari Yang sedang ramai viral ya Betul Di medsos Melainkan di media cetak Bagaimana sih Ibu sebenarnya Ibu? Sebenarnya kalau kita mau jujur Bahwa Perbub tentang Pilu Serentak Sudah tersahkan Sudah disahkan Itu sudah lama Rancangannya sudah dibuat Dan didesain sedemikian rupa apiknya Lantas kita sosialisasikan Di tanggal 31 Mei kemarin Nah kan begitu Nah memang walaupun hanya terbatas kepada Pemangku kebijakan di pemerintahan desa Dalam hal ini adalah kepala desa dan ketua BPD Karena memang leading sectornya mereka yang akan menyelenggarakan agenda pesta demokrasi terendah adalah di desa Makanya DPMD kepanjang tangan dari Bapak Bupati itu sendiri untuk memberikan sosialisasi secara penuh dan secara faktual Bahwa ini loh Perbub tentang Pilu sudah jadi Sudah kita sahkan dan kita sosialisasikan kepada Anda untuk diketektulakan kepada masyarakat desa Sebelumnya juga kita kan menunggu ya Bu ya Waktu di legislatif sebelumnya kita menunggu Para Bupnya kan belum 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 jadi Belum jadi Dan sekarang sudah nih Bu Tapi tetap ada juga timbul permasalahan Ya itulah romantika hidup Romantika hidup Jadi gak rame gitu ya Bu Kalau tidak ada romantika gak rame Siap siap Oke Ini juga menjadi pertanyaan banyak warga ya Bu ya Apalagi ini tuh serentak Budi ya Termasuknya di wilayah Kabupaten Cirebon yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Oktober Oktober Tepatnya di tanggal 22 Oktober 22 Oktober Jadi dengan adanya informasi juga Ibu yang tentang draft rancangan perubahan masa jabatan KU yang diperpanjang Itu bagaimana? Ya justru itu kegaduhan itu berangkat dari munculnya usulan dari beberapa kepala desa Di seluruh Indonesia Menitik beratkan kepada masa jabatan kepala desa yang dianggapnya tidak efektif 6 tahun itu? 6 tahun itu Nah 6 tahun ini dianggapnya itu tidak efektif Bagi seorang kepala desa yang notaberenya adalah dipilih oleh seluruh lapisan masyarakatnya di desa-desanya Ditopang juga bahwa kita dulu menganut undang-undang tentang desa ini yang dahulu Itu di nomor 5 Di nomor 5 tahun 79 Yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa itu adalah 8 tahun Dan dia boleh menjabat 2 tahun berikutnya Tanpa melalui pemilihan kembali Otomatis ada pemberian SK oleh Bupati Yang penting jeda waktu pil kades atau pil serantak itu akan bermain atau akan berlangsung di tahun keberapa Dua periode Dua periode bisa Itu untuk yang sekarang 9 tahun tapi 2 kali masa jabatan Jadi ketika 2 periode tersebut belum mencapai sejumlah 18 tahun Sang kepala desa ini atau KUU ini boleh mencalonkan kembali Itu di perubahan atau direvisi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 Yang bikin gaduh ini Tapi Ibu juga tahu ya Ibu ya Dengan adanya permasalah ini yang mendapat sorotan juga nih Ibu dari masyarakat Jelas karena kita sebagai anggota di PRD Tentunya update-nya itu harus ikuti terus Perkembangan sejauh mana perkembangan yang ada Karena kita pun juga dituntut dengan sendirinya Untuk mengikuti perkembangan zaman Nah berangkat juga dari ini Saya yakin dan percaya bahwa tidak semata-mata kepala desa itu menghendaki Adanya perubahan-perubahan itu kalau tanpa dasar Tanpa dasar? Ya iya dong seperti itu Walaupun memang kesannya lebih kepada kepentingannya Dan itu sangat menuansa politis Oke baiklah Ibu juga sekarang ini kan kita tahu sendiri keperahnya Ibu Dulu juga sempat ya Ibu ya Menjadi KUU juga membesar Ini dengan 6 tahun apakah menurut Ibu sendiri itu belum optimal? Kalau secara pribadi Karena saya pelaku salah satunya dari 198 desa ketika tahun 99 itu berlangsung Pilku serentak bersama-sama itu Yang dirasakan oleh saya pribadi Bahwa di jaman saya ketika pemberlakuan Undang-Undang nomor 5 tahun 79 Awalnya Undang-Undang nomor 5 tahun 75 Terus diperbaharui mengikuti zaman Perkembangan zaman jadi Undang-Undang nomor 5 tahun 79 Kan begitu jadi 4 tahun kemudian berubah menjadi nomor tahun 79 Nah klauselnya tetap berbunyi seperti itu Bahwa otonomi desa itu dilakukan oleh sang kepala desa Di dalam kurun wilayah tatanan pemerintahan desanya Dan dia boleh berbuat sesuai dengan aturan main bagaimana dia memimpin di desanya Perjalanan dari dampak pilkades itu pun sendiri Kalau kita mensikapi dengan arif bijaksana dan penuh keterbukaan Bahwa namanya kepala desa itu adalah ngemong Orang tua di desa Pemimpin di desa Jelas ketika masa demokrasi yang terciptakan demikian rupa Namanya juga memilih pimpinan yang terbaik dari yang baik Otomatis ada yang kalah ada yang menang Nah dampak dari inilah Sang pemimpin ini harus mampu menekan dan mengkat Dampak dari ketidaksinkronan dua kubu tadi Atau mungkin lebih dari kubu-kubu itu Karena ketika masa kemimpinan saya itu tidak dibatasi Tidak dibatasi Tidak dibatasi calon-calon itu mau delapan Mau berapa Bisa terus mencalonkan Dan bisa mencalonkan 6 tahun cukup gak? Kalau 6 tahun itu menurut mereka Menurut atau katakanlah pribadi saya Yang bagaimana dalam kurun waktu menuju kepada 3 tahun itu Saya sudah bisa mengemtaskan dampak pilkadis disitu Dengan berbagai kegiatan-kegiatan Sehingga kita ninabobokan masyarakat yang tercabik-cabik tadi Untuk bagaimana bekerja membangun desa 6 tahun cukup lah bu ya? Sebenarnya optimal Sebenarnya efektif Karena ada juga tarap kejenuhan Dari sang pemimpin tadi Kalau berlama-lama Betul Perlu pembaharuan juga ya bu ya? Perlu pembaharuan Dan pemimpin yang baru gitu ya? Menggantikan Pasti juga ada perubahan-perubahan pasti ya? Tapi memang kembali lagi kepada pribadi sang pemimpin tadi Ketika mereka berpengampuan untuk bagaimana Mesegerakan Mengentas dampak pilkadis itu sendiri Tentunya tarap kejenuhan itu akan berasa Sangat berasa? Sangat berasa sekali Jadi menurut Ibu Dia Ibu Dia setuju gak kalau misalnya diperpanjang? Masa jabatan gue Ditahan dulu aja Jawabannya kita harus tidak pemirsa Tentang bergabung bersama kami Di legislatif DPRD Kabupaten Cerbun Seseat lagi Baik Kami kembali untuk Anda pemirsa di legislatif DPRD Kabupaten Cerbun Masih bersama dengan Ibu Dia Irwani Inriyati Dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cerbun Silahkan untuk pemirsa RCTV Yang ingin bergabung bersama kami Bisa gunakan telepon Di 0231 482 138 Tema kita pada malam hari ini Pemirsa terkait dengan Pilu Serentak 2023 Jadi atau tidak? Jadi atau gak nih Ibu? Itu tadi yang saya katakan Bahwa kami pemerintahan Kabupaten Cerbun Telah mengeluarkan Telah mengeluarkan payung hukum Untuk bagaimana Pilu Serentak di 100 desa Di 40 kecamatan Tetap berlangsung Tetap berlangsung Nanti 22 Oktober Tanggal 22 Oktober Sesuai dengan peraturan Bupati yang dikeluarkan Dan ditopang SK Keputusan dari Pak Bupati Mengenai tahapan-tahapannya Nah tahapannya itu sendiri Sebentar lagi Sekarang tanggal 14 Menuju ke tanggal 22 Sudah masuk Tahapan pertama Yaitu pembentukan TPS Yang akan tersebar Tahun tahun 2014 Silahkan berjalan Tetapi kami Kabupaten Cerbun Senantiasa Komisi 1 Akan tetus terus Mengamankan hal itu Karena apa? Karena produk hukum itu Tidak gegabah kita buat Tidak sembarang pemerintah keluarkan Harus dihargai juga Masa kita mengeluarkan payung hukum Aturan Lantas kita Langgar sendiri Oke tapi kalau misalnya nanti Dengan rencana revisi undang-undang Tersebut berlaku Pasti akan berubah lagi Tentunya ada kebijakan Yang bisa diberikan Dalam hal itu Kita tunggu saja nanti Seperti apa Selagi belum ada Kejelasan aturan Yang menyatakan Bahwa pilu serentak Di seluruh Indonesia Ditunda atau dihentikan Kita akan lanjutkan Oke masih belum pasti Karena begini Belum pasti Betul Karena begini Dalam sebuah proses Untuk mengeluarkan Suatu produk hukum itu Tidak semudah Membalikkan kekelapak tangan Kan begitu Karena apa? Tahapannya panjang Betul Ketika dia usulkan Menjadi inisiatif DPRD atau legislatif Atau mungkin Dari kedua Belah pihak lembaga ini Busah-sah saja Ketika ada perencanaan Atau membuatkan Sebuah aturan Atau undang-undang Disodorkan Naskahnya Peruntukannya Azaznya Penggunaannya Teknisnya Dan sebagainya Dan itu Memerupakan tahapan-tahapan Yang lama Secara normatif Jadi kalau misalnya Ada yang mengatakan Bahwa undang-undang Yang akan dibuatkan Itu adalah Undang-undang yang singkat Dan sangat singkat sekali Di mana singkatnya? Kalau secara normatif Tahapannya tidak semudah itu Masih panjang Belum lagi ada Sinkronisasi dengan Pemerintah Pemerintah Karena DPRD tidak bisa Berdiri sendiri Atau DPRRI Tidak bisa berdiri sendiri Dalam mengeluarkan Satu produk hukum Betul sekali Ibu Karena melibatkan banyak pihak Melibatkan banyak pihak Dan itu tidak boleh dilanggar Ajaz keperuntukannya Atau ajaz etikanya Dan ajaz-ajaz lainnya Oke Menjadi pertanyaan juga Ibu Kenapa Sampai adanya Revisi undang-undang tersebut Ini mendekati Pelaksanaan pilu serentak Yang dijadwalkan Oktober Kan sudah saya katakan tadi Berangkat dari Keinginan beberapa kepala desa Yang menganggap Bahwa masa jabatan Enam tahun itu Tidak efektif Kan begitu Karena dampak dari Pilkadesnya itu sendiri pun Juga panjang Lama Tapi bagi mereka yang Tidak siap untuk Atau mungkin Atau mungkin ya Ketika perjalanan Pilkuunya sendiri Atau pilkadesnya sendiri Itu memang Betul-betul heboh Betul-betul Membuat Genting Ini sudah heboh loh Ini akan berlangsung Hebohnya karena Akan ditunda Kan begitu Munculnya Revisi undang-undang nomor 6 Mengenai Atau tentang Masa jabatan Kepala desa Atau kubu Untuk di kembatan Cirebon Kan ada yang perlu Sentang ini kan Sudah dijadwalkan lama Sudah dijadwalkan lama Kita selalu Dan selalu Sudah kita putuskan Di tahun ganjil Bisa 3 tahun sekali Atau mungkin Kalau bila perlu 1 tahun sekali Tapi kan tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin ya Tidak mungkin Karena ketika Hitungan ganjil 2021 Kan tidak mesti Langsung 2023 Ada Ada genapnya Ada masa jedanya 2021 2023 Kan perlu proses juga kan Bu Persiapan itu Belum lagi nanti Proses untuk menuju Persiapan-persiapan Pilwu-pilwu Berikutnya Itu dibutuhkan Waktu yang tidak sedikit Yang ibu bilang Tidak semudah Membalikan telapak tangan Tidak membutuhkan Semudah Tidak mudah Semudah Baiklah 6 tahun Budu perpanjang menjadi 9 tahun Nah Kali 2 Kali 2 Kali 2 periode Kali 2 periode Menurut ibu apakah Tidak kelamaan itu Apakah Karena ingin Lebih optimal Ya kenapa Tidak disahkan Adanya Revisi ini Begitu Ya itu tadi Semua berlain proses Dan proses itu Tidak Semudah Membalikan Telepak tangan Ketika DPR RI Merespon Keinginan-keinginan Masyarakatnya Karena kan Parlemen itu Adalah kepanjangan tangan Dari Masyarakat Kan bagian dari masyarakat Sehingga Ketika masyarakat Mempunyai keinginan-keinginan Dan di Bull up oleh Anggota legislatif Dalam hal DPR RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Maka jadilah Oke Ibu dia sebagai wakil rakyat juga Ini ya Dari kabupaten Jerman Setuju kah Dengan adanya Keinginan di para kuota tersebut Untuk menambah Kepanjangan Masyarakat Pertanyaannya Bukan setuju Atau tidak setuju Kita akan Sebagai warga negara yang baik Patuh terhadap aturan Patuh terhadap aturan Kalau undang-undang itu mengatur Siapapun itu Harus dan wajib Mematuhinya Bahkan menerapkannya Oke Karena hidup itu adalah Aturan Oh aturan ya itu Hidup itu adalah pilihan Dan pilihan itu harus mengikuti aturan Iya Kalau kita tidak mengikuti aturan Berarti barbar Sekarap dewek Dan orang yang sekarap dewek Tidak akan selamat Karena tidak akan ada temannya Iya Tidak umum baik Dari DPR Ini kan pasti ada Dari masukan warga-warga juga Jelas lah Dibutuhkan satu peneliti Apa ya Dibutuhkan sosok ahli Tata negara Yang mengindahkan itu Tapi saya yakin Berdasarkan pandangan pribadi saya Mengapa Dari enam tahun Diubah lagi menjadi Sembilan tahun Karena itu tadi Cantolan undang-undang Yang mengikat Aturan main Dari para kepala desa Itu pun juga Kita dulu pernah menganut Undang-undang yang memperlakukan Masa jabatan kepala desa Itu adalah Delapan tahun Oke Oke Sehingga Dan itu Menurut aku ya Menurut saya pribadi Karena saya juga pelaku Saat itu Itu sangat efektif sekali Delapan tahun Efektif Sangat efektif sekali Artinya begini Kepala desa pemenang Pemenang kepala desa Harus mampu Menetralisi Situasi yang tadinya Terpecah-pecah Atau terkotak-kotak Tahun pertama Dia harus Bagaimana Mengantisipasi Para pendukungnya Untuk tidak Merespon Dari ketidakterimaan Sang Kalah Tahun pertama Tahun kedua Ketika semuanya itu Sudah mulai Mendekati Tapi kembali juga Kepada sang pemimpin tadi Sang leader tadi Sejauh mana Bijaksananya Kan begitu Kearifannya Dan kepiaweannya Dalam Membentuk Kelideran dia sendiri Ini akan dipertarungkan Disitu Dan inilah yang akan Mengentas Dampak-dampak Dari Ekses Bilkadis tersebut Terselesaikan dengan Cepat dan elegan Betul sekali Dari warganya juga ya Bu Yang menganggap Harus bisa Jelas Karena tonggak Sesuatunya itu Adalah di Sang leader tadi Jadi ketika Sang leader terpilih tadi Egonya malah Jumawa Kesewenangannya Malah Hebat Dan tidak Mengindahkan Bagaimana Masyarakat Yang sejumlah Hak pilih tadi Terlepas apakah Yang mendukung atau tidak Ketika dia terpilih Dia harus menyatakan dirinya Netral Ini adalah Anak-anakku semua Ini adalah Wargaku semua Ini adalah Keluargaku semua Yang harus Aku satukan kembali Untuk bagaimana Kepiawayan aku Kepemimpinan aku Mendapatkan Tempat yang utuh Sehingga aku Mampu menjalankan Roda pemerintahan desa Dengan baik Dan benar Sesuai aturan Oke Bukan hanya Keluarga Ataupun Yang mendukung saja Yang diprioritaskan Tidak boleh Harus netral Harus Pokoknya ketika Dinyatakan menang Sudah Tidak ada Pendukung A Tidak ada pendukung B Tidak ada pendukung C Tidak ada pendukung D E Dan F Semua adalah pendukung aku Warga aku Keluarga aku Anak-anak aku Tapi di lapangan Tidak begitu Bu Dia Nah inilah Saat memimpinnya berganti Perangkatnya pun Harus diganti Nah inilah Yang menjadikan Suasana itu Yang tadinya Sudah diputuskan 6 tahun Menjadi Kurang Karena Kembali kepada Sosok atau Figur pemilih Apa Sosok atau Sosok atau Figur pemimpin tadi Sejauh mana Dia punya kemampuan Untuk lekas Menyelesaikan Dampak dari Ekses pil kadis Yang negatif Seru banget pemirsa Ngobrol soal pilu Ini ya Bu ya Kita lanjutkan lagi Berbicara bersama dengan Komisi 1 DPRDK Bupaten Cirebon Ibu dia Pemirsa Tapi kita harus jeda Tetap bersama kami Legislatif DPRDK Bupaten Cirebon Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Legislatif DPRDK Bupaten Cirebon Silahkan untuk Anda Yang ingin bergabung Berikan komentarnya Pemirsa Terkait dengan pilu serentak 2023 Bisa gunakan Telepon di 0231482138 Oke Diingatkan lagi Pemirsa Bahwa pilu serentak 2023 Untuk wilayah Kabupaten Cirebon Ini akan digelar Oktober Tanggal 22 Oktober 2023 Secara penganggaran pun sudah Di angka 15 miliar 15 miliar Betul Dan itu juga sudah kita Apasahkan Dan tinggal pelaksanaannya Tahapannya pun juga akan kita mulai Nanti per 22 Juli Sampai 22 Oktober Masa pencoblosan Ini sebentar lagi loh Sebentar lagi Singkat Jadi ini mungkin yang ingin mencalonkan sudah bersiap-siap ya Bu Jelas Mereka sudah jauh-jauh hari Ketika beranjak kepada tahun 2023 Riak-riak pilkades Atau pilku itu Sudah muncul Karena Semua masyarakat adalah hafal Tentang desanya Tentang kapan pilkuunya Tentang kapan penggantian pemimpinnya Hafal orang-orang desa itu Masyarakat desa itu sangat peduli sekali dengan desanya Tentunya Karena memang itu sudah dirancanakan Sudah menjadi agenda rutin Sehingga tidak ada alasan Untuk pilu itu berlangsung Atau pilkades itu berlangsung Namun dengan munculnya Keinginan-keinginan Apalagi juga kita ada tahun politik Tentunya banyak kebijakan-kebijakan Yang diambil oleh pemerintah Namun kami berharap sekali Sekalipun adanya Keinginan perubahan revisi Undang-undang nomor 6 tahun 2024 Tentang masa jabatan Kades atau KUU di kita Kiranya tidak membuat gaduh Di daerah Karena bagaimanapun juga Di pusat itu tidak memahami Tidak memahami Desa di daerah-daerah itu seperti apa Kan begitu Nah makanya Kebetulan tadi Saya habis menerima Beberapa Bacalu Beberapa Bacalu Dari 100 desa yang akan Pilu serentak Bagaimana Komisi 1 Menerima audiens Dari Bacalu Untuk mereka Mempertanyakan Pilu serentak ini Jadi atau tidak Mengapa kami diayong-boyong Seperti ini Mengapa ini begitu Mengapa begono Mengapa seperti itu Mereka langsung Mana yang berpihak kepada kita Kami minta keadilan Karena Processing Dari Pilu itu sendiri Sekalipun tahapannya Baru Dicanangkan Per 31 Mei Kemarin Tetapi Rangkaian Persiapan-persiapan Bacalon-bacalon itu Sudah dilakukan Jauh-jauh hari Betul Pemerintah harus Memberikan keadilan Kepada kami Mereka merasa Tidak apa ya Merasa ingin Apa ya bu ya Butuh keadilan gitu Mereka membutuhkan Perhatian Perhatian Apalagi mereka Sudah tahu Karena memang Sudah disosialisasikan Bahwa Perbub Kabupaten Cirebon Tentang Pilu Itu sudah ada SK-nya pun Sudah disampaikan Oleh Bupati Jadi Ibu Dedy baru saja Bertemu Dengan para calon KUU Di Kabupaten Cirebon Dari Sonding tadi Atau dari Audiens tadi Kita Menarik kesimpulan Bahwa Sesegera mungkin Sesegera mungkin Kami akan Mengirimkan surat Kepada Presiden Cekwi Kemendagri Kepada Baliknas Atau kepada DPRD Cekwi Baliknas Untuk Mengindahkan Bahwa Karena Perbub Pilu Sudah ada Di Kabupaten Cirebon Tahapan Banyak pun Sebentar lagi Akan dilakukan Ijinkan Kabupaten Cirebon Untuk menjelanggarakan Pilu serentas Siap Oke Ini harusnya kita Berbincang juga Menghadirkan DPRD DPRD Sayang Jadi bisa memberikan Penjelasan Terkait dengan Tepoksinya DPRD Berarti ini Tinggal sebentar lagi Ya Bu Iya Kalau secara hitungan Waktu tinggal Dua bulan efektif Menuju ke Oktober Angkaran sudah Terus juga untuk Pengamanan juga sudah Pengamanan pun juga sudah Pengamanan pun juga sudah Karena Makanya kenapa Minggu lalu Bulan kemarin Kita canangkan Untuk pengamanan Judulnya ya Temanya itu Adalah pengamanan Pilu serentak Menuju 22 Oktober 2023 Oke Jadi semoga tidak ada lagi Kegedua Sejauh mana Anggaran itu disiapkan Sejauh mana Kesiapan Tim pengamanan Yang melibatkan juga tentunya TNI Polri dan sebagainya Untuk hadir Tengah-tengah itu Mengamankan Perjalanan Atau kegiatan Pilu serentak Komisi satu juga Ini kan memang Memantau ini semua ya Jelas akan kita pantau Karena disitu pun Kita punya Desa itu adalah mitra Dari komisi satu Sehingga otomatis Di bawah Kepemimpinan kantor Terkait SKPD terkait Adalah DPMD Otomatis membawa kita juga Oke Karena ini juga Dinantikan juga oleh warga Kita masuk juga Dalam poin Kepengawasan Ibu Banyak juga Menanyakan langsung ke Ibu Apalagi komisi satu ya Perwakilan juga dari Wakil rakyat juga Di pemirsa ya Ibu dia ini Juga Kalau soal pilu Pasti Ibu nih ya Yang kita undang Banyak juga ya Yang bertanya langsung ke Ibu Sangat banyak sekali Yaitu tadi Seputaran Jadi apa tidak Bagaimana dengan Kehadiran Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menitikberatkan Kepada masa jabatan pilu Kami sebagai Apa Sebagai Lembaga Legislatif Di Kabupaten Cirebon Tentunya harus Mengamankan Dari apa yang Produk hukum yang Sudah kita lakukan Bersama dengan Bupati Kita menjawab Selagi ketentuan Baku Dari pusat Belum ada Kita tetap Menjalankan itu Tidak berpengaruh Terhadap Perjalanan Tidak 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 Mempengaruhi Tetapi ketika Memang aturan Yang lebih atas Sudah diturunkan Sudah ditegaskan Otomatis dengan Sendirinya pun Juga akan berlaku Jadi 412 desa Bahkan 12 Kelurahan Karena Namanya Kegaduhan Bisa saja Mengenai Kesemua Ini bisa ditekan Sedemikas Harus Harus Siapapun Orangnya Berkewajiban Untuk Mengamankan Ini Ini seru sekali Terkait dengan Pilung Karena Warga Kabupaten Ceremo Sudah menantikan Tadi Jadwalnya Mereka sudah tahu Sudah Ibu Komisi 1 Sendiri Apa yang Ibu Dapatkan Dari Pelaksanaan Kemarin Sebagai Bahan evaluasi Jelas Kalau Misalnya Kita berandai Kita berandai Bahwa Pilung serentak Terlaksanakan Tentunya Neutralitas Panitia Neutralitas Panitia Dari mulai Bagaimana Jumlah DPT itu Valid Ini nih Yang menjadi Banyak juga Tentunya Memang Semuanya Sudah diatur Sedemikian Rupa Karena tahapan Tahapannya Sudah di Desain Seperti itu Bekerja sama Dengan KPU Dari DPT Yang ada Nah Pelaksanaannya Tadi Panitia Netral Tidak berpihak Kemana-mana Pelaksanaan Pilungnya juga Aman Berjalan lancar Sukses Terkendali Sehingga Memunculkan Suas-suas figur Atau pemimpin Yang oke Punya Berkualitas Mutu kualitasnya Memang Terimu Bahwa Dia Pilihan Masyarakat Yang betul-betul Oke Dari semua Calon yang baik Dan juga Dengan adanya Pilung ini Bisa menjadi Atolak ukur Untuk kelas Pemilu Pemilu Tahun politik Data-datanya Maksudnya Data-datanya Menggunakan itu KPU Sudah mengeluarkan Data-data Yang Bisa kita Upload Secara Online Bahwa Ketika kita Mau mengetahui Data Pemilih Yang ada di Kabupaten Cirebon Berapa data TPS Berapa jumlah Penduduk Dan sebagain-sebagain Itu sudah mudah Kita akses Warga juga ini Jangan sampai Termakan berita-berita Hoax ya Bu Jangan sampai Seperti itu Jadi malah membuat Gaduh Iya Malah menambah Malah menambah Kegaduhan-kegaduhan Yang tidak kita harapkan Jadi idealnya Ayo kita Menjadilah warga Ya negara Indonesia Atau warga Kabupaten Cirebon Yang baik Yang santun Yang korek Tapi tidak Termakan Berita-berita Hoax Bisa dong Kabupaten Cirebon Harus bisa Bu dia Oke kita akan Kembali Pemirsa Usai Jidah Pariwara Berikut tetap Bersama kami Di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon Sesaat lagi Banyak ilmu Yang bisa Kita Sampaikan Kepada Warga Kabupaten Cirebon Khusususnya Ngobrol sama ibu Banyak juga Ibu Pengetahuan Dapat Apalagi Sebagai anggota Dewan Ini Parle Itu Berbicara Jadi harus Banyak Berbicara Terkait dengan Tugas-tugasnya Bagian dari Tugas Wakil rakyat Ini juga bagian dari Tugas Memberikan informasi Menyampaikan informasi Menyampaikan agenda Yang setelah kita Lakukan Karena Kinerja Lima tahun Berjalan Itu kan Step by step Itu harus Terinformasikan Dengan baik Dan benar Sejauh mana Komisi 1 Berbuat Sejauh mana Komisi 2 Komisi 3 Komisi 4 Berbuat Atau melakukan Satu kegiatan Agenda rutinitas Baik di kantor Di luar Maupun di luar Karena semua agenda Sudah tersusun Sudah tersusun Dengan rapih Setiap jadwal Tiap bulannya Kita sudah Aturkan Sedemikian rupa Tinggal implementasinya Seperti apa Dibutuhkan Satu komitmen Yang betul-betul Harus bisa kita Konsekuensikan Dilakukan Tapi kalau kita Tidak konsekuensi Untuk melakukannya Ya repot juga Masa kita sudah bikin Capek-capek Tapi kita langgar juga Untuk apa Nah ini dia Berkaitan juga Dengan pilu ini ya Bu ya Sudah dibuat Sama dengan ini juga Sudah kita buatkan Rancangan Peraturannya Sudah kita Sahkan Perbubnya Sudah kita juga Lakukan SK Pertahapannya Masa ia Tidak dilakukan Masa ia Tidak direalisasikan Masa ia Tidak diimplementasikan Kan mubadir Tapi kalau ada perubahan Nanti Bisa dikondisikan Atau Semuanya Tidak ada yang Tidak mungkin Selagi Perbedak manusia Bisa-bisa saja Kita lihat saja Nanti Seperti apa Tetapi untuk Mengamankan Perbub yang sudah Kita lakukan Untuk mengamankan SK Bupati yang sudah Dikeluarkan Itu bagian dari Tugas dan kewajiban Pemerintah Untuk menyelenggarakan Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Kita mengusulkan Untuk itu Oke Jadi sesuai dengan Aturan saja Betul Sesuai dengan aturan saja Jadi Pilosentak Pemirsa Dijadwalkan 22 Oktober 2023 Ini ada sebanyak 100 desa ya 100 desa Tersebar di 40 kejamatan Itu Pemirsa Pengamanannya Sudah dipersiapkan Sudah Sudah dipersiapkan Secara matang Semuanya sudah Tinggal pelaksanaan saja Nanti tanggal 22 itu Pelaksanaan Pilmu Serentak TPS itu nanti Mulai Tersebar Tersebar Seperti ketika Pelaksanaan Pilu Di tahun 2021 Masa pandemi Covid Nah Karena memang 2023 juga Masih menggunakan Aturan itu Sehingga TPS-TPS ini Akan tetap Tersebar di Seluruh desa Tidak disentralkan Di kantor desa Masih mengantisipasi Masih mengantisipasi Hal-hal yang mungkin Tidak diinginkan Betul Walaupun pandemi Sudah dicabut Pandemi itu Sudah dicabut Oleh presiden Tetapi Karena memang Ketika pembahasan Anggaran pun Juga diaturkan Untuk dilakukan Secara tersebar TPS tadi Sehingga kita Implementasikannya Seperti itu Sama ketika Kegiatan Pilu Serentak Di 2021 Oke Ada yang ingin disampaikan Kepada warga Kabupaten Cerbon Ibu? Yang pertama Kami menghimbau Kepada seratus Desa Bahkan seluruh Desa yang ada Di Kabupaten Cerbon Termasuk juga Di Kelurahan Barang-barang Yuk jaga Masing-masing desa kita Keamanan desa kita Kondusifitasnya Kondusifitasnya memang Harus terjaga Terpelihara Dan terkendali Apapun Wujud dari Gonjang-ganjing Di luar Tidak usah Diindahkan Karena peraturan Itu sudah Kita keluarkan SK itu Tahapannya juga Sudah Bupati Tanda tangani Pelaksanaan Pilu juga Sudah kita Canangkan Di 22 Oktober 2023 Jadi tidak usah Khawatir Dan bagaimana Bagaimana Lakukan yang terbaik Menurut Apa yang menjadi Ketentuan Yang sudah diaturkan Dalam perbu Maupun Tahapan-tahapan Pilu Ini jaga juga Kondusifitasnya Bu ya Jaga selalu Kondusifitas Karena Sejauh mana Keamanan Situasi Kondisi desa kita Adalah tanggung jawab Bersama Bukan tanggung jawab Kepala desa semata Apalagi bukan Tanggung jawab Tokoh masyarakat Lintas agama Lintas apa Tetapi semua Komponen masyarakat Dimana desa itu Berada Itulah Punya kewajiban Masing-masing Untuk menjaga Secara utuh Agar desanya Tetap kondusif Kalaupun nanti Berlangsungnya 22 Oktober Yang bertepatan Dengan hari Santri Nasional Pilus rentak 2023 Di Kabupaten Cirebon Bahkan di seluruh Nusantara Berlangsung Kita harapkan Keluarnya Atau Pemimpin-pemimpin Yang betul-betul Jadi harapan masyarakat Betul Yang bisa memberikan Perubahan-perubahan yang baik Memajukan Sisi ekonominya Memajukan sisi pembangunannya Memajukan sisi pendudukannya Kesehatannya Dan semua-semuanya Yang terbaik Dari yang sudah terjadi Atau dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Karena harapan Sebuah tatanan perubahan Dari pesta demokrasi Selain Mengharapkan Yang terbaik Tidak ada lagi Oke Jadi dibutuhkan juga Partisipasi dari Warga Kabupaten Cirebon Sangat Untuk bisa Sangat dibutuhkan Turut apa ya Men-support ya Bu ya Semua Turut men-support Turut berpartisipasi Dan turut Mensukseskan Mensukseskan agenda-agenda Tahunan rutin Yang sudah kita canangkan Bersama-sama Oke Pumirsa Itu dia Perbicaraan kita Bersama dengan Ibu Dia Dari Komisi 1 Terkait dengan Pilu Serentak 2023 Dari Kabupaten Cirebon Insya Allah akan jadi ya Bu ya Insya Allah Amin Mohon doa Rasanya saja Dari semua pihak Final nanti Baiklah Terima kasih banyak Ibu Dia Sekali lagi Sehat terus ya Bu ya Terima kasih Mbak Mbak Fik Pumirsa Kita harus akhiri Malam hari ini Di Legislatif DPR Kabupaten Cirebon Semoga apa yang disampaikan Bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh